Tapi dia butuh ya Allah pengampunan dosa Amal salenya tidak mampu Kebaikannya pun kurang Tidaklah mungkin bisa menembus dosanya Dia butuh pemberian cuma-cuma darimu ya Allah Kami percaya ya Allah Hanya lewat pengorbanan Yesus Kristus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabat Iwan Vila Video yang barusan itu adalah proses pemurtatan yang dilakukan oleh pendeta Cebol Risuli Lubis Yang baru saja diaput sekitar dua hari yang lalu Sahabat Iwan Vila Apakah Anda barusan menyimak dengan baik? Ya maksud saya karena pada saat dia mencoba Seolah-olah mengobati seseorang Dia itu menggunakan kata Allah Itu kekurang ajaran pendeta-pendeta masa kini Jadi Allah digunakan dengan sembarangan Harusnya dia bangga dengan nama Tuhannya sendiri Yang seharusnya berbunyi YHWH Harusnya berbunyi teos atau apalah itulah Yang memang begitu seharusnya menurut teks aslinya gitu Tetapi sekali lagi dia paling suka memplagiat nama-nama atau istilah-istilah di dalam Al-Quran Mari kita simak videonya lengkapnya berikut ini Dia sangat bersyukur hari ini bisa berjumpa dengan saya Dia butuh juga kegembiraan darimu Hari ini dia mengalami tekanan-tekanan tertentu Dia butuh kelepasan Itu pengampunan Karena itu dia percaya betul Tidak mungkinlah amal salenya mampu Untuk menyelesaikan semua kesalahan dan dosanya Karena amal salenya terbatas Kebaikan kami terbatas Tapi kasihmu Ya Allah Kasihmu Ya Allah Kasihmu Ya Allah Kasihmu Ya Allah Tidak terbatas baginya Ya Allah Kasihmu tidak terbatas baginya Karena itu kami percaya Kami yakin Ya Allah Dengan anugerahmu Dengan kasihmu Engkau menebus kami Lewat Yesus Tuhan yang kudus Kami ditebus dari segala kutuk dosa Dari segala kutuk maut Sehingga kami tidak lagi menanggung hukuman Karena dosa-dosa masa lalu kami Tidak lagi menanggung kutuk-kutuk hukum Taurat Kami bersyukur Tuhan Kami sudah diselamatkan Terlebih terusus Saudaraku yang kukasih ini Tuhan Bukan kebetulan dia bisa saya temui Saya layani Ini semua karena kebaikanmu Ini karena rencanamu Tuhan Tuhan Saya percaya Dia sudah menerima keselamatan darimu Biarlah dia kuat dan menang Tidak digentarkan oleh tekanan tertentu Nah sahabat Iwan Villa Barusan Anda mendengarkan sendiri Dia menyebutkan kata yang pertama itu Allah Kemudian beralih ke Allah Kemudian ke Yesus Kemudian ke Tuhan Jadi seolah-olah dia itu Tidak pernah konsisten menyebut nama Tuhannya Atau mungkin memang Ya saya pikir sama orang Kristen Pasti kebingungan ketika ditanyai Siapa nama Tuhannya Karena memang Tuhannya ada tiga Jadi hanya roh kudus saja yang tidak disebut Barusan itu Atau merpati saja yang tidak Dia sebutkan barusan itu Dan ini terjadi berkali-kali Kadang pendeta Resululupis itu Ada orang enak-enak jual buah Didatengin Diajak nyembah Yesus Ada orang duduk-duduk di trotowar Pake jilbab Didatengin Diajak nyembah Yesus Begitu sampai di gereja Ngapain coba Ya hanya coget-coget kan Gak ngapa-ngapain juga gitu Tidak menjadikan cara ibadah Orang Islam Terus pindah ke Kristen Terus kemudian ibadahnya Jauh lebih khusus Jauh lebih takdim Kan tidak seperti itu Dan berikut ini adalah Videonya ada lagi Entah ini Entah ini sebetulnya Hanya konten Atau memang Asli memang Pemurtatan ya Coba sahabat Iwan Vilah Ya Allah Saya bersyukur Berjumpa dengan Saudaraku ya Allah Biarlah dia ya Allah Menerima Damai syukacitamu Darimu ya Allah Tapi dari itu ya Allah Dia butuh juga Ketenangan batin Butuh dia Keselamatan ya Allah Dia butuh Ya Allah Pengampunan dosa Saya tidak tahu Persis banyak dosanya Seperti apa Tapi dia butuh Ya Allah Pengampunan dosa Amal salenya Tidak mampu Tidaklah mungkin Bisa menebus dosanya Dia butuh Pemberian cuma-cuma Darimu ya Allah Kami percaya ya Allah Hanya lewat Pengorbanan Yesus Kristus Dosa-dosa kami Disucikan Diampuni Iwan Yesus Saya bersyukur Karena dia Sudah mengalami Engkau secara pribadi Kedepannya dia Menerima keselamatan Darimu Dan dia akan Kuat dan menang Untuk menghadapi Tantangan rintangan Tetap dia Percaya Bahwa keselamatan Sudah dia terima darimu Terima kasih ya Ya Allah Dalam Yesus Tuhan Yang kudus Saya percaya Ya jadi Orang yang didatangi Oleh pendeta Risulilubis itu Barusan menggunakan Peci putih Sebetulnya Peci putih itu Eksklusif Adalah milik Apa ya Budaya orang Islam Tetapi Sepertinya Dia memang sengaja Mendatangi orang-orang Yang tidak paham Tentang Islam Atau yang akidahnya itu Akidah Akidah apa ya Akidah cetek Begitu bahasa Jawanya Dan Misionaris-misionaris Seperti ini Dia itu Memang paling pandai Ketika mencari orang itu Dimana Orang itu Diselidiki Akidahnya orang ini Kira-kira bagaimana Begitu Jadi mudah sekali Dipengaruhi Dan Barusan orang yang didoakan oleh Pendeta cebol iblis ini Dia Hanya komentar Amin Amin gitu ya Seharusnya Kalau seandainya Kalau seandainya dia itu Memang Kristen Penyembah Anak manusia Biasanya dia itu Akan mengatakan Amen Amen gitu ya Tapi ini Jelas sekali Tampaknya dia mengatakan Amin Dan ini Video yang berikutnya Ada orang lagi Yang memakai Kopiah putih juga Kita simak Sahabat Iwan Film Ya Allah Aku bersyukur Berjumpa dengan Sudara aku ini Dia butuh Ya Allah Butuh Ya Allah Jalan keluar Dia butuh Ya Allah Ketenangan batin Dia butuh Ya Allah Keselamatan Dia butuh Ya Allah Oh segala hal-hal Yang baik darimu Ya Allah Tetapi Tuhan Dia juga butuh Keselamatan yang kekal Butuh sorga Butuh kehidupan Yang abadi Ya Allah Dia tidak Punya kekuatan Untuk masuk ke sana Ya Allah Karena saya percaya Amal saleh kami pun Tidak cukup Ya Allah Kami percaya juga Kebaikan kami pun Tidak cukup Ya Allah Kami butuh Pemberian darimu Dengan cuma-cuma Ya Allah Ya Allah Kami butuh Keselamatan Ya Allah Aku percaya Hanya lewat Pengorbanan Isalmasi Yesus Kristus Di atas Golgota Kami boleh Dimenangkan Lewat kuasa Yesus Kami boleh Diselamatkan Lewat kuasa Yesus Kami boleh Menerima Keselamatan Dengan cuma-cuma Biarlah kekuatan Darimu Melimpa Atasnya Damai sejahtera Sukacitamu Ya Yesus Melimpa Atasnya Terima kasih Allah Dalam Yesus Tuhan kami Kami percaya Allahu Akbar Astagfirullah Jadi begitulah Jadi begitulah Cara-cara Misionaris Ini dalam Memurtadkan Umat Islam Jadi yang Dia murtadin Itu memang Dicari orang-orang Yang sekiranya Pendidikan Islamnya Itu tidak terlalu Dalam Sehingga Mudah sekali Mereka itu Dibengkokkan Imannya Ya ini juga Sebagai tantangan Buat Umat Islam Yang masih Apa ya Yang masih minim Tentang agama Ya Anda Hindari orang-orang Yang seperti ini Ya paling tidak Kita bisa menjaga Saudara keluarga kita Dari proses-proses Yang seperti ini Dan begitulah Kelakuan-kelakuan Umat sebelah itu Ya mereka Menggunakan Cara-cara licik Tidak lepas Dari Iming-iming Tentang Apa Akan kekayaan Iming-iming Akan kesembuhan Gitu ya Seperti itu Mereka memang Sifatnya Selalu licik Akan berbeda Ketika ada orang Itu yang Mu'alaf Dari Kristen Kemudian mu'alaf Mereka Biasanya langsung Berdakwah Atau Menginfakkan Banyak sekali Hartanya Untuk perjuangan Islam Dan itu Lumrah terjadi Di dalam Orang yang Sudah Mu'alaf Bukan orang Dicari imannya Yang lemah Kemudian Dipengkokkan Sahabat Iwan Vila Seandainya Pemurtatan-pemurtatan Ini terjadi Di kalangan Orang Islam Yang memang Tidak bisa Dimurtadkan Kemudian Umat Islamnya Itu melawan Pasti dari Golongan mereka Ini Meneriaki Kita itu Rasisya Atau Kadrun Ya sering seperti itu Jadi kalau orang Tidak bisa dimurtadkan Itu justru Diolok-olok Sama mereka Tetapi kalau bisa Dimurtadkan Nah ini Ini disinilah Bagian kita Untuk menjaga Iman Islam dan Akidah Saudara-saudara kita Dari video ini Saya hanya Mengajak Anda Agar kita Mewaspadai Sifat-sifat Licik Dari para Pendeta Yang akan Selalu Menggoda Iman-iman Islam Anda Wabilah itofiq walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh